Terima kasih telah menonton Dua remaja yang ada di awal video barusan Diketahui jika mereka menghilang Tepat saat membuat sebuah video penelusuran Di sebuah gedung bekas rumah sakit jiwa Bernama Gonjiam Yang memang terkenal angker Dan menjadi urutan ketujuh tempat paling menyeramkan di dunia Sebagai streamer konten mistis Jun bermaksud melakukan live streamingnya Di tempat tersebut untuk mengetahui Apakah benar rumah sakit Gonjiam itu angker Dan banyak jurinya Ia dan tim pun mengajak serta Tiga sukarelawan yang merupakan penonton Setiap konten-kontennya Untuk ikut dalam penelusuran rumah sakit Jiwa Gonjiam ini Dan inilah Gonjiam Hunted Asylum Dalam perjalanan menuju lokasi Jun pun menceritakan sedikit tentang sejarah rumah sakit Gonjiam Yang katanya Sang kepala rumah sakit menghabisi seluruh pasien Kemudian melakukan bundir Entah apa alasannya Yang pasti Hal itulah penyeming menjadi penyebab Kenapa rumah sakit Gonjiam akhirnya ditutup Dan ada satu lagi Rumor menakutkan Tentang sebuah kamar dengan nomor 420 Yang barang siapa masuk ke kamar tersebut Maka orang itu akan mengalami kutukan Selain bikin konten Mereka juga sekalian liburan dan senang-senang Hal itu dibuktikan ketika salah satu anggota tim menerbangkan drone termasuk Mengunjungi salah satu wahna air yang ada di daerah tersebut Beberapa jam kemudian Sampailah mereka di lokasi yang berada dekat desa kecil yang tanpa sepi warga Yang karena jalan depan ditutup Jun dan kawan-kawan pun terpaksa harus memutar jalan Untuk masuk melalui jalan belakang Disinilah mereka sekarang Di hutan belakang rumah sakit Gonjiam yang sudah jelas Tidak ada satu orang pun yang akan lalu lalang Yang setelah berjalan beberapa menit Akhirnya Jun menemukan lokasi yang cocok untuk mendirikan tenda sekaligus Menjadikannya sebagai pusat kontrol Untuk mengawasi live streamingnya tetap berjalan lancar Sebelum benar-benar memula live streamingnya Jun pun menyuruh dua anggotanya untuk memasang kamera CCTV Di beberapa sudut rumah sakit dengan tujuan Untuk bisa mendapatkan gambar yang lebih banyak Dan tentunya lebih baik dari segi angle Tak lama setelah dua anggota tim balik tenda Mereka pun memasak mie rebus untuk makan malam Yang pada titik ini Mereka semua masih bisa ketawa ketiwi Karena pada dasarnya Mereka menganggap ini semua hanyalah konten Yang memang sudah disetting sedemikian rupa Selesai makan Tiga anggota tim termasuk tiga sukarelawan pun dipasangi kamera GoPro Yang akan merekam semua yang mereka lihat Termasuk merekam ekspresi wajah masing-masing Sebagai bagian dari konsep konten ini Saatnya streaming dimulai Jun akan tetap berada di tenda sebagai orang di belakang layar Yang akan memantau gambar Dan memastikan koneksi internet berjalan lancar Saat masih dalam perjalanan menuju ke lokasi Salah satu anggota tim yang bernama kita panggil saja Samsul pun tak sengaja menemukan celana dalam berwarna putih Entah bekas punya siapa Samsul pun mengikatnya pada ranting di salah satu pohon yang ada di sana Tiba di depan gedung Samsul dan kawan-kawan pun melakukan opening atau pembukaan Untuk live streaming ini termasuk Menyetel musik tegang Agar lebih mendramatisir suasana Sesampainya di dalam Salah satu sukarelawan wanita yang bernama Charlotte pun Meletakkan sebuah wadah yang diisi air Dengan maksud untuk mendeteksi kedatangan makhluk halus Dan ya terdengar suara pintu dibanting Persis seperti fenomena-fenomena mistis konvensional pada umumnya Sehingga mereka pun langsung menghampiri ruangan tersebut Untuk memastikan apa yang ada di dalam sana Mereka menemukan sebuah foto ibu kepala rumah sakit Sedang berfoto bersama para pasien Selain itu ada juga beberapa foto lain menunjukkan Bahwa rumah sakit ini pernah mendapat berbagai penghargaan Bahkan dari bapak presiden langsung Dan lagi mereka dikejutkan oleh atap ruangan yang jebol Dan terlihat ada wig atau rambut palsu yang menggantung di sana Dimana saat salah satu anggota tim sedang berbicara di depan kamera Pintu di belakangnya terlihat menutup sendiri Dan itu sangat jelas sekali terlihat Untuk menghemat waktu penelusuran Jun yang berada di tenda pengawas pun Menyuruh mereka untuk membagi kelompok menjadi tiga tim Charlotte dipasangkan dengan Lisa Yang akan pergi ke ruang lab dan obat-obatan Samsul dengan Yuli yang akan pergi ke ruang pemandian Sementara dua anggota tim lain Akan pergi ke lorong untuk melakukan penelusuran yang sama Tiba di ruangan lab dan obat-obatan Charlotte dan Lisa menemukan banyak sekali botol obat yang tergeletak Termasuk satu boneka aneh yang tersimpan di dalam lemari Sampai akhirnya Charlotte tak sengaja menjatuhkan Sebuah botol berisi bangkai ayam di dalam air Yang mungkin sudah puluhan tahun membusuk di dalam sana Beralih ke Samsul dan Yuli yang terlihat sudah sampai di ruang pemandian Kondisinya tidak kalah seram Dengan ruangan lain Seremnya bukan apa-apa Serem karena kotor dan bau Akibat tidak terurus selama bertahun-tahun Sampai Samsul masuk ke ruang pemandian air hangat Di balik penghalang plastik Tiba-tiba Ya itu hanyalah sebuah wig alias rambut palsu Persis yang ada di atap jebol tadi Dimana Yuli yang iseng pun Mencoba mengerjai Samsul dengan cara menakut-nakutinya Beralih ke Charlotte dan Lisa yang tiba di kamar paling ditunggu-tunggu Yaitu kamar 420 Entah apa yang ada di dalam Lisa menjelaskan bahwa kamar ini Sulit sekali dibuka Bahkan sempat dicoba oleh salah satu anggota tim Yang terlihat kesulitan Membuka pintu kamar 420 ini Setelah semua anggota berkumpul Mereka berencana untuk melakukan hal yang lebih nekat lagi Untuk membuat acara semakin menarik Yaitu Melakukan ritual pemanggilan arwah Dengan akan memasang beberapa pernak-pernik Di salah satu ruangan yang ada di rumah sakit tersebut Ya, inilah ritualnya Mereka menggunakan lonceng-lonceng kecil yang diikat Pada benang warna merah yang dibentuk Seperti jaring laba-laba Sementara persiapan lainnya Ada berupa lilin, dupa, kertas mantra, ketumbar, gula, mecin, garam, bubuk, cabai, bawang merah, ikan asin, dan lain-lain Untuk lebih memperkuat ritual pemanggilan ini Saatnya dimulai Yuli akan memimpin ritual dengan cara membakar kertas mantra dan berdoa Dimana penonton live streaming sendiri Kini sudah mencapai 80 ribu penonton Dan itu adalah jumlah yang sangat-sangat banyak sekali Yang tepat saat mereka semua sedang menunggu apa yang akan terjadi Api lilin tiba-tiba bergerak dan Ya, mereka semua pun lari ketakutan setelah melihat lilinnya mati dan loncengnya tiba-tiba berbunyi Dimana anda semua yang menonton mungkin akan cukup dibuat terkejut Saat mengetahui bahwa fenomena yang terjadi barusan Tidak lebih dari settingan yang sudah disiapkan oleh Jun dan dua anggota tim setianya Dan ya, Jun yang berada di dalam tenda pun mengalami fenomena mistis asli Yang jelas bukan settingan ketika lampu tiba-tiba mati dan barusan kompor sempat menyala sendiri Sempat keluar untuk memeriksa sekitar Jun pun kembali ke dalam setelah melihat layar monitor hidup lagi Namun ia merasakan hal aneh Saat angin tiba-tiba bertiup kencang yang cukup membuat bulu keleknya merinding Kembali ke dalam gedung Tim terlihat sudah tenang dan siap kembali melanjutkan penelusuran Mereka memutuskan untuk mendatangi lab yang sempat Charlotte dan Lisa datangi tadi Dimana Charlotte benar-benar terkejut saat melihat boneka yang tadi tersimpan di dalam lemari Kini sudah pindah posisi ke atas rak dinding Sampai salah satu anak buah Jun yang bernama Kim memegangnya Charlotte tiba-tiba berteriak histeris ketakutan Dan menyuruhnya untuk segera meletakkan kembali boneka tersebut Alih-alih ikut panik seperti Charlotte Jun justru malah semakin bersemangat setelah melihat jumlah penonton yang semakin naik Dan malah menyuruh si anak buah untuk menjelaskan asal-usul boneka tersebut Masih belum sadar jika ini semua hanyalah settingan Charlotte yang masih ketakutan pun menjelaskan bahwa ia sebenarnya ada keturunan Indigo Dan bisa merasakan bahwa boneka barusan adalah benda terkutuk yang tidak boleh disentuh sembarangan Untuk membuat Charlotte tenang dan mencegahnya kabur dari acara ini Jun pun menyuruh semua anggota timnya untuk dengarkan kata Charlotte Dan jangan pernah menyentuh menda apapun yang ada di gedung rumah sakit jiwa ini Selanjutnya Jun menyuruh Samsul dan Yuli pergi ke lantai kamar 420 Untuk menggurinda pintu kamar tersebut agar bisa dimasuki Sementara Charlotte, Lisa, Kim, dan satu lagi yang bernama Japi pun disuruh melanjutkan penelusuran Karena masih banyak ruangan yang belum mereka eksplorasi Tibalah Charlotte dan kawan-kawan di ruangan yang dipenuhi oleh kotak kayu berlubang Yang sepertinya digunakan untuk mengisolasi para pasien yang sulit digendalikan Dimana Kim kembali mendramatisir suasana dengan memasukkan tangannya ke dalam salah satu kotak kayu Dan berakting seolah ada sesuatu yang menariknya agar para penonton semakin terhibur Kelakuan Kim jelas membuat gram Charlotte dan Lisa yang sudah maketakutan Sekarang malah semakin dibuat khawatir Yang bukannya langsung udahan Kim malah berniat untuk kembali memasukkan tangannya Hingga terjadi sedikit keributan Untuk menghentikan keributan antara Kim dan Charlotte Lisa pun berinisiatif untuk mencobanya dengan akan memasukkan tangannya sendiri Yang tepat saat ia sudah melakukannya Tiba-tiba Ya tangan Lisa pun terluka seperti bekas cakaran Kemudian pintu kayu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya dan Dengan fakta bahwa kegiatan ini semakin lama semakin meresahkan Charlotte dan Lisa pun memutuskan untuk berhenti dan akan kembali ke tenda duluan Melihat Charlotte dan Lisa pergi Jun pun menyuruh Kim dan Javi untuk menyusulnya Karena saat ini penonton sudah mencapai 300 ribu orang Dan Jun tidak ingin angka itu turun lagi dengan tidak adanya Charlotte dan Lisa Namun Kim dan Javi yang di awal menganggap ini hanya settingan dan hiburan pun Kini menjadi takut beneran setelah melihat secara langsung bekas luka cakar di lengan Lisa Termasuk sial milik Charlotte yang mengambang dengan sendirinya Tak ingin kehilangan penonton sebanyak itu Jun yang ambisius pun mencoba untuk meyakinkan Kim dan Javi bahwa Yang mereka lihat barusan tidak lebih dari hanya fenomena biasa saja yang bisa dijelaskan secara logika Seperti sial mengambang yang mungkin tertiup angin Dan bekas cakaran di lengan Lisa yang mungkin hanya tergores kayu Setelah Kim dan Javi berhasil ditenangkan Jun pun menjadi penasaran sendiri tentang fenomena mistis yang terjadi di gedung ini Sehingga Jun mulai memeriksa satu persatu rekaman video mereka semua Dan menemukan satu rekaman janggal yang memperlihatkan mereka semua sedang berkumpul di satu ruangan Kita tahu mereka terdiri dari enam orang Tapi anehnya ketika dihitung dengan kameramen yang memegang kamera Jumlahnya menjadi tujuh orang Nah lo Dan ya lampu kembali padam yang membuat Jun ambek-ambekan Tapi tak lama monitor menyala lagi dan sudah ada Kim dan Javi yang meminta kesepakatan baru Tentang bayaran mereka yang ingin dibayar lebih Apabila Jun mau live streaming ini tetap dilanjutkan Setelah Jun sepakat dengan permintaan mereka berdua Kim dan Javi pun kembali masuk ke ruangan tempat penyimpanan kota-kota kayu tadi Dimana kali ini fenomena aneh semakin intens terjadi Saat kurisi roda tiba-tiba bergerak sendiri yang Membuat Kim langsung terdiam ketakutan Kemudian pintu yang menjelebet menutup sendiri Sampai akhirnya semua barang-barang yang ada di ruangan tersebut seolah terbang Dan menempel di langit-langit ruangan dan Ya Kim pun pingsan setelah terhantam satu barang Sementara Javi mencoba untuk menyadarkannya tetapi Sementara kita tinggalkan dulu Kim dan Javi yang sedang pingsan Dan beralih ke Charlotte dan Lisa yang terlihat baru saja keluar dari dalam gedung Mereka pun berjalan sesuai arah menuju tenda Tapi setelah beberapa menit berjalan Mereka baru sadar Jika ada yang salah dengan jalan setapak yang mereka lalui Sampai pada titik dimana mereka sedang istirahat Charlotte menemukan beberapa benda yang sempat ia lihat ada di dalam ruangan lab Seperti botol obat dan bangkai ayam Hingga Lisa yang ujung-ujung terdiam seperti kerasukan dan Charlotte pun langsung lari sekencang mungkin Sampai akhirnya tiba di tenda tempat Jun berada Namun ketika ia masuk ke dalam Ya entah apa yang terjadi Charlotte tiba-tiba sudah berada di dalam gedung Dan menemukan Lisa sedang berdiri membelakanginya di kejauhan Namun yang paling membuat deg-degan adalah Ketika Charlotte tak sengaja mencorongin sesosok entitas Seperti pasien rumah sakit jiwa yang baru dibedah Sedang berdiri menghadap dirinya Dan tiba-tiba Kembali ke Japi yang sudah siuman Ia pun langsung berlari menuju lantai tempat Samsul dan Yuli berada Mereka terlihat masih sedang berusaha membuka pintu kabar 420 Sampai akhirnya Japi pun muncul Dan meminta mereka berdua untuk segera pergi meninggalkan gedung ini Melihat Japi mengajak Samsul dan Yuli pergi Jun yang tidak ingin live streamingnya berakhir pun langsung mencoba menghubungi mereka Tapi gagal Apalagi penonton saat ini sudah mencapai 990 ribu orang Dan tinggal sedikit lagi menuju 1 juta penonton Dan ya Muncul seonggok bola pingpong yang entah dilempar oleh siapa Disusul dengan suara teriakan Charlotte yang berasal dari dalam kamar 420 Dimana Japi yang ketakutan pun sempat akan kabur sendiri Namun terhenti ketika lampu berkedip sendiri Dan pintu kamar 420 yang terbuka dengan sendirinya Suatu kesalahan besar ketika mereka memasuki kamar tersebut Karena di dalam Tidak ada si Charlotte sama sekali Bahkan sekarang mereka baru sadar Jika ruangan ini Tidak memiliki pintu satu pun Yang alhasil Tak ada jalan keluar bagi mereka Selain harus terjebak Di kamar 420 ini Dan sungguh Mereka semakin tidak habis pikir saat menemukan genangan air yang tidak terletak di permukaan lantai Melainkan Ada di langit-langit ruangan yang bersamaan dengan itu Ada seonggok tangan yang bergerak sangat cepat Dan seolah akan mencengkram wajah mereka bertiga Penasaran dengan sekeliling ruangan Japi pun mencoba melihatnya dengan kamera naik vision Sampai akhirnya Terlihat penampakan beberapa pesien rumah sakit jiwa yang sepertinya Dieksekusi di kamar 420 ini Tak lama Kedua mata Yuli dan Samsul pun berubah menjadi hitam Persis seperti yang dialami oleh Lisa Yang ketika Japi hanya tinggal sendirian Ia pun mencoba untuk tetap tenang Tetapi Kini yang tersisa hanya Jun seorang yang sedang kebingungan dengan semua anggota timnya Yang tidak bisa dihubungi satu pun Masih dengan alasan yang sama Yaitu mempertahankan penonton live streamingnya Jun pun nekat pergi ke sana menyusul mereka Sambil menyalakan drone untuk memeriksa area sekitar Setibanya di depan gedung Jun melihat ada sesuatu dari balik jendela kamar 420 Entah apa itu Jun yang penasaran sekaligus ingin menemukan anggota pun Langsung bergerak ke sana untuk memastikannya Sesampainya di kamar 420 Jun sama sekali tidak menemukan apapun di dalam sana Namun Alangkah terkejutnya ia saat mendekati jendela dan melihat ke bawah gedung Disitu Jun melihat dirinya sendiri sedang memantau kamera drone Persis seperti yang ia lakukan tadi yang pada akhirnya terjawablah Bahwa sosok yang tadi bergerak-gerak di belakang jendela Tidak lain dan tidak bukan adalah dirinya sendiri Pada titik ini Jun akhirnya menyesal telah kekerewet melanjutkan live streamingnya Dimana Jun yang penasaran dengan apa yang ada di belakangnya pun Mulai mengarahkan kameranya ke belakang dan Setelah semua orang hilang dibawa ke alam goib Kini yang tersisa tinggal Kim seorang yang baru siuman dari pingsannya Kim sudah berada pada posisi duduk di atas kursi roda layaknya pasien rumah sakit jiwa Dan dibawa masuk ke dalam kamar 420 Sama seperti teman-temannya yang lain Terakhir kita akan melihat layar monitor yang masih menyala Dengan para penonton yang mulai kabur dan menganggap Itu semua hanyalah settingan dan acting belaka Dimana background animasi pada layar pun Tiba-tiba bergerak sendiri dan menghilang sesuai keinginan editornya Tamat ending yang cukup membagongkan Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah Jangan sibukkan diri dengan hal yang sia-sia Lakukanlah yang benar-benar penting dalam hidup anda Apapun itu haruslah layak bagi anda Ingat Kumpulkan amal baik sebanyak mungkin Untuk bekal nanti di kehidupan kedua Saya John mewakili jejaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Dan jangan lupa nonton filmnya secara langsung Untuk mendapatkan pengalaman yang lebih Amazing dan lebih menakjubkan Adios Salam pengangguran Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya